Ya pasti, artinya kan kita memeriksa itu terkait dengan organisasi dan pihak terafiliasi. Nyumbang besar dan kepentingan besar, wah ini mau ketahuan aku, ah ini jangan sampai ketahuan gimana caranya. Penyidik kan pasti sudah ada bukti-bukti awal yang cukup ya, yang kemudian mengarah kepada ada dugaan penggunaan dana-dana. Serang balik, ada. Sebelum itu juga menikmati ya perbulatan itu, ketawa-ketawa. Halo selamat pagi Crosschecker, ketemu lagi kita di crosscheckmedcom.id masih bersama saya Indra Maulana. Di pekan ini kita akan membahas bahwa Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengawal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM. Terkait insiden berdarah yang menewaskan 16 kar FPI beberapa waktu yang lalu. Menko Polhuka Mahfud MD bahkan juga menyebut bahwa Presiden menginginkan agar rekomendasi dari Komnas HAM ini untuk dibawa ke ranah hukum. Di sisi lain, Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan pembekuan atau pemblokiran rekening terhadap Rizik Sihab dan koleganya, termasuk juga organisasi FPI yang sudah dilarang kegiatannya oleh pemerintah. Nah, kritik pun berdatangan terhadap aksi pembekuan dan pemblokiran rekening ini karena dianggap tidak jelas alasannya. Nah, semua hal tersebut akan kita cross-check kali ini dengan narasumber Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik. Selamat pagi, Pak Taufan. Selamat pagi, Mas Indra. Terima kasih, Pak, meluangkan waktu untuk kami. Kemudian, Pak Dian Ediana, Kepala PPATK. Pak Dian, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Indra. Oh, ya, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof Agus Surono, Pakar Hukum Pidana, Universitas Al-Azhar. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Mas Indra. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah, sehat selalu untuk kita semua. Kemudian, Pak Soleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Selamat pagi, Pak Ponto. Terima kasih, sudah luangkan waktu. Ya. Baik, kita mulai dari Pak Damanik terlebih dahulu ya. Pak Damanik, Anda kemarin menyampaikan kepada Presiden di hari Kamis ya, bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat. Apakah ini pengertiannya memang tetap ada pelanggaran HAM dalam insiden berdarah yang menewaskan 16 kar FPI itu, Pak? Ya, mungkin ada baiknya saya menjelaskan juga konteks ya. Jadi saya kepada Pak Jokowi, saya sampaikan. Pak Jokowi, tahun lalu, Mei, ya, presiwa Mei 2019, ya. Om Nas HAM sebenarnya dengan pendidikan kami pada presiwa Mei itu sudah memberikan satu warning kepada seluruh elemen bangsa. Juga, terutama kepada pemerintah. Lebih khusus lagi penegak hukum. Pada Pak Kakori, juga masih Pak Tito waktu itu, kemudian Pak Ida Maji, saya sampaikan hal yang sama. Setelah ada politik uang, politik identitas, saya bilang kita punya ancaman baru. Yang itu harus kita cermati. Namanya politik kekerasan. Peristiwa Mei itu jelas sekali menggambarkan itu. Dan kita waktu itu sebetulnya merekomendasikan beberapa hal untuk melakukan satu, penegakan hukum, dan upaya-upaya pencegahan terhadap kalau politik kekerasan ini berkembang terus. Praktik-praktik kekerasan itu kemudian kami masukkan dalam isu strategis Komnas HAM. Yang kami sebut sebagai ancaman kekerasan, baik dari masyarakat maupun dari keselamanan. Baru ingin saya tanyakan, maksudnya politik kekerasan ini dilakukan oleh penegak hukum atau dua pihak? Ya, kita ambil contoh misalnya beberapa unjuk rasa. Walaupun kalau dikatakan terbuka, seringkali orang salah kaksir, kemudian marah pada Komnas HAM itu. Unjuk rasa kan hak asasi. Ya, tapi lempar bom melotop bukan hak asasi manusia. Itu kita katakan dengan itu. Jadi kita harus bisa membedakan antara hak asasi untuk mengekspresikan semua pendapat. Termasuk Komnas HAM kan juga sering berpendapat. Omnibus law misalnya Komnas HAM tegas mengatakan, batalkan Omnibus law. Tapi itu tidak berarti bahwa kebebasan berekspresi tidak bisa kita pisahkan dengan tindak-tindak. Maksudkan perhusuhan, pembakaran, dan lain-lain itu. Itu satu hal. Tapi di hal lain, kami juga menyoroti ada praktek-praktek kekerasan dari aparat. Yang harus kita hindarkan juga. Saya katakan pada Pak Kapori, kalau kita lihat perkembangan demokrasi kita, saya ingin memasukkan kepolisian itu menjadi salah satu pilar penting di dalam menjaga demokrasi. Ketika ada misalnya tindakan-tindakan satu pihak yang keluar dari koridor hukum, maka disitulah polisi mesti bertindak melakukan pendagangan hukum. Sehingga demokrasi kita tetap damai. Kan pilihan berdemokrasi itu kan pilihan politik yang paling beradab. Di mana manusia menyempakati menyelesaikan seluruh perbedaan kepentingan politik dengan cara beradab, yaitu cara politik. Jadi kekerasan harus dipinggirkan, tidak menjadi bagian. Itu yang kita maksud selama ini. Nah ternyata itu berulang berkali-kali, dan kemudian peristiwa 7 Desember, walaupun tidak persis ya, ini kan kontestasi sudah menurun. Tapi praktek kekerasan itu, di mana ada elemen-elemen masyarakat yang bukan penegak hukum, bukan aparat keamanan misalnya, mereka ternyata juga memiliki apa yang kita sebut sebagai instrumen-instrumen yang kita kategorikan sebagai instrumen kekerasan. Dan itu bukan satu peristiwa yang terjadi satu kali, dan banyak peristiwa. Ini maksudnya yang bukan penegak hukum ya? Yang bukan penegak hukum. Yang bukan penegak hukum, punya instrumen kekerasan. Ya, kita kan senang sekali pakai istilah Laskar ya. Apalagi, memang ini zaman pergerakan kemerdekaan apa itu. Saya kira ini zaman abad modern, di mana kita harus bertarung teknologi, pengetahuan, ekonomi kan begitu ya. Karena ada institusi hukum yang diserahkan pada mereka. Kalau saya ingin mendapat pengamanan sebagai tokoh misalnya, saya akan telepon Kapoloda supaya saya dapat pengamanan. Bukan pengamanan dari lembaga-lembaga atau ini sendiri begitu ya, di luar penegak hukum ya? Itu yang saya kira kita harus cermati. Saya tidak satu pihak saja ya. Dari dulu kita membiarkan. Pak Pontoh pasti pahamlah. Di kampung halaman saya paling banyak itu, Pak. Yang sejenis-jenis itu sudah ada sejajah morde baru. Kita membiarkan terus. Republik ini tumbuh mekar yang seperti itu. Dan kadang-kadang kita menerima akibatnya ketika kelompok-kelompok seperti ini, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip demokrasi kita. Tapi khusus untuk perciwa yang barusan ini, kami sudah menyampaikan pada Pak Presiden. Sama seperti yang lalu, ada kelompok yang dia kita anggap melanggar hukum. Karena itu kami dalam salah satu rekomendasi, kami katakan harus diproses secara hukum itu. Kepemilikan senjata, penggunaan senjata itu. Tidak bisa. Walaupun ada yang bantah, silahkanlah nanti dibantah di pengadilan saja. Tidak perlu berdebat di Mersos. Sekarang ini kan kita diserang di Mersos. Oh Komnasaham diserang juga ini Pak? Banyak serangan Pak? Di awal saya dituduh HTI, sekarang saya dituduh yang lain lagi. Ini kita ini kapan majunya ini? Seperti tidak percaya pada instrumen-instrumen yang ada. Saya kan jadi Ketua Komnasaham melalui proses seleksi yang ketat. 8 bulan diseleksi. Pasti BIN terlibat, pasti PPATK terlibat, uang saya ada berapa, kan tahu semua itu. KPK terlibat. Kurang lebih begitu ya. Tapi kita ini enggak percaya dengan itu. Kita seringkali percaya pada hoax, pada rumors. Nanti tanya Pak Dian deh, apa Pak Olvan juga diselidiki? Kalau begitu, kalau mungkin di, jangkut-jangkutnya kan pasti diselidiki. Panselnya pasti tahu lah. Kayak ini dipanseli oleh orang sekaliber Pak Prof. Jimli, masa beliau tahu. Tapi tetap dibangun. Kemudian sekarang ternyata kesimpulannya begini, ini orang lain lagi ngomongnya. Tidak bisa menyenangkan semua orang ya, intinya begitu Pak Dian. Tapi yang ingin saya dalami begini Pak, mohon maaf Pak Damanik. Tadi kan kita sebut memang ada pelanggaran HAM. Jadi maksudnya pelanggaran HAM dari dua pihak, maksudnya. Nah, kalau kita bicara pelanggaran HAM, itu kan bagian dari ada aparat negara yang melakukan abuse of power. Penegakan hukum itu adalah tugas dan kewajiban dari aparat negara. Tetapi ada koridornya, ketika dia melakukan satu tugasnya yang kemudian menyalahi prinsip-prinsip tertentu, itulah yang kita kategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia ini ada yang tersebut sebagai pelanggaran HAM biasa saja. Tidak ada sih kata biasa ya, pelanggaran HAM. Dan yang kedua, pelanggaran HAM berat. Saya katakan tegas kemarin dalam kontes itu, termasuk juga ketika kamu bawa presiden, kami tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang berat. Itu untuk menjawab sinyalemen yang beredar di luar. Yang ini bahkan digiring-giring. Ini nanti pelaku utamanya itu Presiden Jokowi itu. Tahu kita. Ada, memang ada seperti itu Pak? Iya, memang ada seperti itu. Saya enggak mengatakan saya pilih siapa-siapa. Tapi kan ada prasarat-prasarat. Atau ada kriteria-kriteria untuk mengatakan ini pelanggaran HAM berat atau bukan. Misalnya, ada desain operasi yang memang sistematis. Itu di dalam Statuta Roma, dalam Undang-Undang 26 tahun 2000, ahli-ahli hak asasi manusia saya kira paham. Betul lah. Saya sempatkan kemarin. Apa Pak yang membuat yakin dari Komnas HAM dan dalam penyelidik, bukan penyelidik, karena penyelidik, investigasi ya, oleh Komnas HAM itu tidak menemukan adanya desain operasi. Desain operasi ada. Itu surat perintah resmi. Surat perintahnya surveillance. Oke. Kan jelas. Tapi itu kan saat tadi disebut sebagai syarat terjadinya pelanggaran HAM berat, ya? Betul. Ketika surat perintahnya memang melakukan pembunuhan. Ini surat perintahnya kan surveillance. Kemudian yang mereka lakukan apa? Surveillance memang. Beberapa hari mereka di situ ada melakukan surveillance. Kemudian ketika rombongan Pak Riji Sihab ini dengan keluarganya bergerak dari sentul itu dibuntuti oleh mereka. Surveillance kan? Kemudian kalau kami lihat dari semua rekaman CCTV, screen capture dari smart CCTV, kami punya 137 ribu lebih screen capture. Jadi saya masih percaya tim saya tidak terlewat detik demi detiknya, detik demi menitnya. Screen capture 137 ribu. Lebih. Lebih. Kemudian ada 8 ribuan video rekaman CCTV. Jadi kita lihat memang rombongan ini sudah jauh sekali bergerak ke arah Mega Menno. Dan dengan kecepatan yang stabil, kira-kira 80 km per jam. Ada 2 mobil Laskar di belakang yang itu jauh juga tertinggal. Itulah yang kemudian melakukan upaya menghalangi petugas yang ingin melakukan tugas pembunyukan itu. Banyak-banyak orang. Kenapa mereka membutuhkan? Ya karena alasan polisi, karena ada 2 pemanggilan yang belum dipenuhi. Ya betul. Jadi kan itu sesuatu yang normal saja dalam penegakan hukum. Ya, kami nggak melihat sesuatu yang ada yang ganjir ya. Kemudian, 2 mobil yang Laskar tadi itu, itulah yang kemudian mulai menghalangi. Disebut menghalangi. Atau bahasa lainnya melakukan provokasi dan macam-macam. Dari mana kami tahu? Dari voice note. Voice note-nya mengatakan memang tuku, kemudian ada kata-kata yang dalam lakukan yang ditulis itu, dalam release kami juga kami sampaikan ada kata-kata tahan, tahan, tubruk misalnya. Oke, itu provokasi berarti ya? Ya, apapun namanya kan. Berarti kan dia nunggu, kemudian keluar dari tol. Sementara rombong yang besar ini, itu kan jalan tol terus dia. Dengan kecepatan stabil, 80 km per jam di depannya ada mobil semacam patwalnya gitu ya. Mobil yang pakai tanda-tanda ada lampu kerlap klip biru itu. Pak Damanik, Pak Damanik, apakah kemudian dari hasil investigasi itu Komnasam juga menemukan bahwa mobil terakhir yang disebut tadi menghalangi atau provokasi tadi, itu mengetahui bahwa mereka menghalangi kepolisian, menghalangi polisi maksudnya. Ya, ketika ada, kan masih ada yang hidup ya, dari satu mobil lain, yang lain itu. Kami kan juga memeriksa mereka tidak satu kali, bahkan bermalam-malam di tempat tertentu lah gitu ya. Itu tempat yang lolos bukan maksudnya? Ada, ada. Dan ada yang lain-lain, ada juga laskar-laskar yang lain yang memimpin wilayah Karawang sekitarnya yang kita juga periksa, minta itu terangan ya. Ya, keterangannya begitu. Ya, memang mereka ingin berhadapan dengan aparat kepolisian itu. Itu dia ceritanya. Tapi memang mengetahui bahwa itu aparat kepolisian ya? Mereka tidak tahu gitu. Tapi kan mereka tahu bahwa itu adalah pihak yang membutuhi. Keterangan mereka gitu ya mengakuannya ya. Bahwa mereka katakan soalnya kami menganggap itu ada pihak yang membutuhi. Dia nggak menyebut spesifik. Tapi ada langkah mereka untuk menunggu kemudian mulailah terjadi yang kami sebut eskalasi ringan sedang sampai tinggi. Ringan sedang itu artinya mulai sedang mulai terjadi pergesekan mobil. Kita menemukan bukti-bukti ceceran-ceceran dari dua kenderaan yang berkeburukan itu berkali-kali di beberapa titik. Bukan satu titik. Mudah menemukan juga selongsong peluru misalnya proyektif dan macam-macam yang kami uji juga dengan bantuan dari para tenaga-tenaga ahli. Termasuk kami juga mengundang ada enam orang dari ahli tindak yang datang untuk membandingkan dengan keterangan dari pihak kepolisian. Jadi kita nggak terima begitu saja. polisian. Polisi bilang begini kita cross-check dengan ahli lain termasuk ahli psikologi forensik yang kita perdengarkan semua voice note dua puluhan menit itu yang dimiliki EPI kan nggak sebanyak itu yang diputar di beberapa acara kemudian juga kita punya lengkap. Lebih lengkap ya? Lengkap. Ada kata-kata ketika suara tembakan mengena dan ada orang yang menangis karena terkena tembakan Pak Taufan Pak Taufan ini bisa merubah persepsi dan frame masyarakat yang melihat hanya potongan dari yang disadarkan di berbagai program ataupun yang beredar viral di masyarakat selama ini. Jadi tadi saya katakan dari sentul keluar rombongan ya kira-kira 10 mobil itu dibuntuti oleh mobil polisi. Ada dua mobil yang kemudian tidak diakui oleh polisi sebagai mobil anggota timnya. Itu yang kami dalam rekomendasi juga katakan supaya penegak mencari siapa duanya untuk melengkapi konstruksi peristiwa ya. Nah dibuntuti rombongan utama yang dipimpin oleh satu mobil di depan tadi Inopa Putih dengan ciri-ciri pakai lampu biru klub klik itu itu berjalan konstan kurang lebih itu. Dari mana kita tahu semua bukti-bukti CCTV itu menunjukkan itu. Nah kemudian dari pois note kami mendapatkan keterangan jadi lini masanya kami bikin ya dari jam sekian ke menit sekian detik sekian nah kemudian dua mobil yang di belakang inilah yang kemudian mencoba menunggu aparat kepolisian yang sudah tertinggal jauh sebetulnya nggak bisa mengejar ini karena dihalang-halangi. kemudian keluar dari jalan tol masuk ke jalan internasional itu disitu mulai terjadi ada eskalasi dari yang tadi katakan ringan sedang sampai yang tinggi ya sehingga terjadi ada tembak-menembak masuk lagi ke jalan tol gitu. jadi rombongan yang dikawal itu sudah jauh ada gangguan apa-apa lagi ini yang di belakang yang tercacar yang kemudian saling senggol-senggolan itu pois note mendapatkan bahasa-bahasa bahwa mereka memang mau melakukan kalau bahasa forensik psikologis itu istilahnya gini bertahan dan melawan itu kesimpulan baseline-nya dari seluruh kalimat-kalimat yang ada di situ tapi ada kalimat dan bukti mau melakukan serangan balik dan lain sebagainya setelah ada tembakan setelah ada tembakan dan ada yang menangis terkena tembakan serang balik ada sebelum itu juga sebelum ada tembakan ada suara yang itu kelihatan menikmati pergulatan itu ketawa-ketawa yang menikmati yang dari Laskar ini iya di dalam pois note itu mereka mereka ketertawa-tawa wow berarti ini baru terungkap ini sudah bisa mengakali apa isilah mereka kirdun-kirdun atau apa begitu lah dan itu kan sudah kita putar sebetulnya dalam reis kita iya ya pak kan media punya dia punya pilihan-pilihan tertentu yang ingin dia tulis lah tapi kan ada publikasi baik baik saya ke baru ada ada tembakan-tembakan itu baik yang jadi menyebabkan dua orang sewa ya dari gesekan pertama itu ya tembakan-tembakan itu tidak berani mengatakan bahwa atau tidak mau mengatakan bahwa disini ada pelanggaran karena memang tembak-menembak polisi tentu punya diskresi untuk melakukan tindakan seperti itu karena ada pihak yang lain yang melakukan provokasi bahkan juga tembakan ya boleh tidak diakui pertanyaannya sekarang Pak Damanik adalah terus letak pelanggaran HAMnya tepatnya ada dimananya sebelum saya ke Ponto setelah Kilometer 50 empat orang ini kan sudah ditangkep nih ada saksi yang memberikan keterangan pada kami memang di atas Kilometer 50 itu ya informasi itu memang menjadi tidak berimbang karena hanya keterangan tiga polisi itu kan mereka yang bawa empat orang ini tetapi kami punya beberapa apa bahan-bahan lain bukti-bukti lain yang membuat kami memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya empat orang ini yang sudah tidak bersenjata mereka sudah lumpuhkan dalam arti sudah mereka tahan di bawah kekuasaan mereka under control dari petugas negara dalam kepolisian kemudian terjadi kematian dengan tembakan di dadar gitu argumen dari polisi adalah bahwa mereka melakukan perlawanan mencekik kemudian ada satu mencoba menembak disitulah mereka menghabisi atau menembak istilahnya lebih tepat menembak karena kalau menghabisi nanti sudah ada penotasi menembak empat orang itu di daerah-daerah tertentu yang kemudian kami mengatakan menyimpulkan ini mengindikasikan adanya unlawful killing unlawful killing mengindikasikan ya Pak ya iya dong jadi judgment jadi boleh contoh sama Pak Surono oke kita mengindikasikan dan karena itu kita mendorong ada proses peradilan pidana kenapa tidak pengadilan hambrat karena memang tadi hambrat kan harus ada desain operasi yang sistematis meluas ada unsur repetisi misalnya contoh dulu ada penculikan aktivis jadi dalam berapa tahun dengan yang tertentu harus ada patternnya kalau satu satu momen tidak repetisi intinya disini ya iya ini kan ada terjadi pergumulan ada orang mati memang ada orang bilang kenapa kalau tembak-menembak yang mati cuma yang sebelah ya pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan yang agak lucu ya yang amatir pakai senjata sama yang profesional pakai senjata pasti beda ya pasti beda tetapi dia bersenjata ya oke baik saya ke Pak Ponto sekarang ya itu penjelasan yang luar biasa panjang lebar dan membuka banyak hal Pak Ponto tetap disebut ada pelanggaran ham dengan disebut ada indikasi unlawful killing mungkin Pak Ponto bisa merespon atau menjawab tentang hal ini terutama terhadap 4 orang dari 6 Laskar ya yang disebut alasannya karena sebetulnya sudah dalam penguasaan aparat negara atau aparat kepolisian dalam hari ini ya ini akibatnya karena kita itu bicara pelanggaran ham tapi kita sendiri itu nggak tahu pelanggaran ham itu apa makanya Pak Mahfud bilang pelanggaran ham itu adalah pelanggaran ham yang betul-betul pelanggaran ham dan pelanggaran ham yang diberi judul pelanggaran ham nah membunuh orang kan itu pelanggaran ham ya nah tapi ada yang disebut pelanggaran ham pelanggaran ham berat itu yang disampaikan Bapak tadi nah itu sebenarnya yang terencana terstruktur nah itu sebenarnya pelanggaran ham berat kalau pembunuhan mau dibilang pelanggaran ham ya pelanggaran ham juga ya kan sama nah tapi pelanggaran ham yang pembunuhan itu kita tidak sebut pembunuhan kalau pakai bom kita bilang itu pembunuhan oleh teroris nah kalau yang oleh polisi tadi penembakan itu excessive use of force ya kan gitu aja jadi penggunaan senjata yang berlebihan itu aja nah kalau itu pelanggaran ham ya kalau milang pelanggaran ya pelanggaran ham juga ya memang pelanggaran ham maksudnya begitu ya Pak ya itu jadi pelanggaran ham itu ada memang perbuatan pelanggaran ham ada pelanggaran ham yang dibeli judul pelanggaran ham ya pusing kan ini Pak coba-coba dijelaskan lagi Pak Ponto jadi ikut pusing memang nah ya pusing ya pembunuhan itu pada dasarnya pelanggaran ham betul apapun peristiwanya terjadi ini itu pelanggaran ham oke tapi kalau dia terstruktur terencana itu diberi judul pelanggaran ham padahal pelanggaran ham berat maksudnya nah ya itu ketetap saja pelanggaran ham judulnya jadi ada yang betul-betul pelanggaran ham ada yang diberi pengertian pelanggaran ham makanya hati-hati kalau bicara pelanggaran ham ya itu nanti lagi kalau di Spanyol pelanggaran ham itu pelanggaran terhadap makanan kan celaka ham jadi ya apa yang terjadi itu ya benar bahwa itu adalah excessive use of force kalau saya pakai itu ya istilahnya biar membedakan itu maksudnya ya membedakan kita jangan pakai pelanggaran ham lah karena pelanggaran ham sesuai undang-undang yang diatur oleh undang-undang pelanggaran ham itu adalah terstruktur terencana yang diulangi mengakibatkan suatu hal yang luas nah itu pelanggaran ham berat itu yang ada di dalam undang-undang tapi kalau hanya sekedar pelanggaran ham pembunuhan itu pelanggaran ham KDRT itu pelanggaran ham banyak sekali pelanggaran ham itu nah karena itu kita tidak usah pakai itu kalau apakah seperti disampaikan tadi apakah ada terencana apakah terstruktur apakah diulangi tidak ya sudah itu bukan pelanggaran ada yang mati iya betul kenapa ditembak kenapa kok ditembak nah dia sudah sudah dibawa under control tapi kok masih ada tertembak nah itu excessive use of force nah itu bisa kalau saya menggunakan excessive use of force itu bisa bisa terjadi oleh ya terutama kita tentara-tentara ini ya itu sangat-sangat riskan untuk excessive use of force ketika dia sudah miring di rumah istri marah-marah ketemu itu begitu ya sikat aja lah daripada pusing nah makanya hati-hati sama para tentara ini tidak tahu situasinya di rumah ada apa itu akan mempengaruhi mentalnya itu ketika dia sedang bertugas untuk cepat ah daripada kelamaan pegang-pegang ini orang biar cepat pulang sekalian aja lah itu urusan ke belakang apalagi kalau dia berpikir ini untuk kepentingan orang banyak walaupun itu tidak dibenarkan ya Pak Ponto ada Pak Hartua bilang begini ini ada Pak Hartua punya doktrin kalau kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit maka berpihaklah kepada kepentingan orang banyak walaupun itu belum tentu benar kamu tidak akan disalahkan nah para petugas ini berpikir ini kepentingan orang banyak saya sikat aja belum tentu benar iya betul belum tentu benar tapi belum tentu disalahkan ya terserah hakim aja nanti bawa ke pengadilan benar tadi mari kita bawa pengadilan kalau disebut berarti unlawful killing tadi tuh berarti menjadi dugaannya mengarah ke sana berarti Pak Ponto ya bisa saja ya tapi ya terserah nanti Pak Hakim melihat bagaimana keyakinan Hakim nanti tapi bagi pelaksana tugas seperti saya kita punya kewakinan demi kepentingan orang banyak ini saya harus ambil keputusan ini kalau lama-lama nanti lepas barangkali di mobil kan apalagi ini otak barangkali tadi malam tidak tidur ada rira apa di rumah kan kita tidak tahu apalagi tuh anak-anak kelasi-kelasi begitu ya yang sersan-sersan itu kan pendek ininya kalau ada masalah-masalah ya apalagi sudah ada gesekan-gesekan sebelumnya di luar ya di rumah ya terus ditambah lagi dengan itu dia menjadi panas dia ini gara-gara ini ya sudah lah apapun yang terjadi saya dihukum-dihukum lah nah itu jadi hal-hal yang begini ya terjadi ya wajar ya itulah akibatnya makanya jangan main-main sama pendekat hukum akibatnya seperti itu di lapangan pasti ada hal-hal yang seperti itu pasti faktor X ya faktor X bagi petugas itu sangat besar mempengaruhi dia mau dia dites satu saat ketika dia ada tekanan satu saat ketika dia harus memutuskan disitu itu sangat berpengaruh kalau waktu tes masuk oh bagus hebat karena apa tidak ada faktor X nah setelah dia bertugas setelah dia punya keluarga faktor X itu ada kita tidak tahu ada masalah apa di belakang jadi jangan sampai memang memang dia sengaja mengorbankan diri gara-gara ada satu keputusan itu aja jadi korban kan hati-hati jangan mati konyol nanti itu namanya mati konyol jadi udah lah kalau begitu sudah kabur lah udah-udah Pak maaf-maaf daripada ribut-ribut nanti mati konyol lah ini yang empat ini pasti mati konyol yang empat itu ya siapapun melihat kalau disampaikan tadi unlawful killing ya bisa saja excessive use of ours ya bisa saja ya tinggal Pak Hakim nanti bagaimana mereka tentu akan membela diri kenapa saya melakukan itu karena yang sudah disampaikan di awal kan disebutkan ada perlawanan walaupun sudah ditangkap di dalam mobil itu ya tapi nanti ini menjadi apa namanya tentu ranah dari pengadilan baik Pak Agus nah sekarang saya ke Prof Agus nih Komunasya memang merekomendasikan agar masalah ini dibawa ke peradilan pidana ya termasuk juga respon yang disampaikan oleh Presiden melalui Menko Polukam yang kami kutip juga bahwa ini akan dibawa ke pengadilan nanti silakan pengadilan disebut Unlawful Killing mungkin Pak Agus bisa menjelaskan tentang Unlawful Killing ini Pak Agus saya kira mengenai Unlawful Unlawful Killing tadi sudah disampaikan oleh Pak Ponto sekilas dan juga Pak Ketua Komnasah jadi sudah menyampaikan intinya begini bahwa apakah ada satu pelanggaran prosedur dalam melakukan satu proses penegakan hukum karena intinya kan seorang penyidik aparat penegakan hukum kan mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu di dalam hukum acara pidana ini hal yang biasa proses hukum ini nah kalau kemudian ada katakanlah rekomendasi yang tadi disampaikan oleh Komnasah ada indikasi saya selalu mengatakan indikasi karena pastinya pasti harus ada putusan pengadilan maka kemudian proses hukum di peradilan pidana ini yang nanti harus dijalankan putusan apapun atas apa yang tadi diindikasikan mengenai adanya satu dugaan unlawful killing tadi nanti harus dibuktikan di pengadilan karena pada prinsipnya di dalam hukum pidana pun juga ada alasan-alasan pembenar dan alasan-alasan pemaaf di dalam hukum pidana katakanlah di dalam pasal 50 itu seorang aparat penegak hukum ketika melakukan satu hal yang ini adalah merupakan perintah dari undang-undang maka perbuatannya itu dibenarkan secara hukum selama nanti prosedur-prosedurnya di dalam proses pembuktian di pengadilan itu dapat dibuktikan nah nanti ujungnya tentu adalah putusan pengadilan karena bagaimana kita tahu kita ini kan negara hukum panglimanya adalah hukum adalah pengadilan putusan apapun yang kemudian nanti akan dihasilkan oleh pengadilan itulah yang memang yang harus kita taati yang harus kita laksanakan oleh siapapun juga tanpa kecuali saya kira itu yang terkait dengan apa namanya unloveful killing tadi saya menambahkan sedikit saya juga pernah juga belajar mengenai asasi manusia di Norwegia langsung saya di Oslo University tahun 2005 bahwa apa yang terjadi selama ini kes-kes ini ini jauh dari apa yang disebut dengan terminologi pelanggaran beratnam jauh 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 sekali tidak pernah tidak pernah ada setelah setelah tahun-tahun katakanlah apa namanya 65 65 ke sini tidak ada pelanggaran berat ham di Indonesia itu kenapa demikian karena ada satu kondisi-kondisi tertentu yang bisa dikualifikasi sebagai pelanggaran berat ham yang pertama yang disebut dengan apa namanya crimes against humanity kemudian ada war crimes saya kira Pak Novan ham betul soal itu nah ini tidak ini pelanggaran biasa saja yang bisa saja ini terjadi dilakukan oleh oknum aparat pendekat hukum siapapun juga tanpa kecuali dan ini biasa saja bagus jadi ini sebenarnya kan tadi kita pisahkan pelanggaran ham ada pelanggaran ham berat tapi sebenarnya istilahnya itu tepatkah memang tetap disampaikan ini pelanggaran ham tidak Pak ini adalah kalau saya memahaminya ini adalah sebagai satu pelanggaran indik jugaan pelanggaran terhadap prosedur prosedur saja di dalam penegakan hukum kalau bisa dikualifikasi sebagai pelanggaran prosedur maka kemudian bagaimana cara mengkoreksinya atas adanya dugaan pelanggaran prosedur itu ya di pengadilan peradilan pidana nanti di peradilan pidana itulah diputuskan apakah memang telah terjadi pelanggaran prosedur dalam penegakan hukum kaitannya dengan kasus tersebut pelanggaran prosedur dalam penegakan hukum tadi kalau Pak Ponto istilahnya excessive use of power ada pelanggaran di situ ya excessive use of force ya itu Pak Ponto lah ahlinya karena beliau kan seorang ahlinya di bidang itu kalau saya kan dalam konteks hukum acara pidana gitu ya dan hukum acara pidana ya ini biasa dalam beberapa kasus-kasus yang saya cermati itu ada banyak kasus-kasus seperti itu saya berikan contoh ilustrasi yang dulu mungkin sama-sama kalau kita belajar hukum itu ada kasus Sengkon dan Karta ya betul Sengkon Karta itu adalah kasus yang fenomenal besar yang jimat saya merubah konstelasi apa namanya para akademisi hukum gitu ya dan juga aparat penegak hukum dimana Sengkon dan Karta itu dua orang kakak beradik dihukum dihukum dengan pidana berdasarkan pasal 340 KHP yaitu pembunuhan berencana nah ini terjadi akibat adanya satu proses penyidikan penyelidikan penyidikan yang tidak dilakukan dengan hati-hati yang dikenal dengan istilah pruden dalam istilah hukum acara nah padahal nanti kalau dalam konteks yang tadi kasus yang kita cermati ini ini biasa saja do process of lawnya dijalankan tidak pruden dijalankan tidak itu ukuran-ukurannya karena ini kan kalau sudah mengacu kepada rekomendasi apa yang dikeluarkan oleh Komnas HAM kan apa disebut pelanggaran HAM walaupun kemarin dijelaskan oleh Pak Taufan ya ke Presiden dan melakukan konferensi pers bukan pelanggaran HAM berat nah masyarakat ingin tahu ini disini nih ini tetapkah istilahnya sebagai pelanggaran HAM kalau dari kacamata Pak Agus atau bukan tadi disebut bukan berarti Pak Agus ya saya bukan saya tidak apa namanya dengan terminologi itu saya lebih karena kan ini kan kalau soal lembaga kan Pak Taufan kan diminta sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan Komnas HAM itu itu katakanlah memberikan satu investigasi dalam kasus ini apakah telah terjadi suatu pelanggaran HAM atau tidak kan begitu kan kesimpulannya tadi sudah disampaikan kalau dalam konteks saya sebagai pengamat hukum pidana dan saya termati dalam perspektif hukum acara pidananya ini adalah adanya indikasi adanya indikasi dugaan prosedur dalam proses penegakan hukum nah ini biasa terjadi dalam beberapa kasus-kasus gitu ya yang tadi saya sampaikan putusan yang sangat fenomenal tadi Sengkot dan Karta itu ini sebenarnya pelanggaran prosedur dalam proses penegakan hukum pidana biasa oke berarti kalau disebut unlawful killing tadi itu kemudian kesimpulannya pelanggaran HAM bagaimana Pak unlawful killing tadi itu walaupun ini indikasi ya kita bicara indikasi ya 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 tentu pertama harus di apa namanya dibutikan atau dibutuskan nanti oleh pengadilan betul ya ya apakah dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya dalam hal ini kepolisian itu memang masuk dalam kualifikasi yang tadi sudah disampaikan yang kedua apakah telah terjadi suatu pelanggaran prosedur dalam perengkakan hukum yang tadi saya katakan melanggar asas due process of law atau melanggar asas prudent ke nah ini yang kemudian nanti harus di apa namanya di pengadilan dibuktikan ya sama-sama dibuktikan dan ketika sudah ada putusan pengadilnya kita sama-sama harus mentaati putusan pengadilan itu oke nanti saya minta tanggapan dari Pak Damanik ya Pak Taufan Damanik tapi saya bergeser dulu karena kita juga ingin mencermati sekalian ini terkait dengan apa namanya pemblokiran rekening terhadap pemimpin mantan pemimpin FPI ya karena FPI-nya sudah menjadi ex front pembela Islamnya sudah menjadi tidak ada lagi dilarang kegiatannya ya oleh pemerintah nah kalau tidak salah sampai hari ini kita berbicara di hari ini ya tanggal 15 Januari di hari Jumat ini sudah ada 87 rekening ya yang diblokir oleh PPATK dan ini mendapatkan kritik karena alasan yang tidak jelas untuk melakukan pemblokiran ini Pak Dian mungkin bisa dijawab Pak kritikan semacam ini Pak alasannya apa sebenarnya Pak baik Pak Indra terima kasih ini kesempatan bagus juga buat saya menjelaskan Pak karena memang yang namanya lembaga intelijen keuangan seperti kita memang mestinya juga tidak terlalu banyak tampil dari media selama ini juga memang tidak tapi memang harus di tapi karena sudah macam-macam Pak seperti tadi Pak Ahmad Taukan juga macam-macam di media sosial menimbulkan ke apa namanya kerancuan di masyarakat tentu kita kan harus keluar juga menjelaskan sebagai edukasi publik ya Pak Indra dan tentu saja PPATK itu kan bekerja selama ini kan berdasarkan undang-undang itu ada dua undang-undang yang sangat kuat sebetulnya melandasi kerja kita yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2010 yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang satu lagi adalah undang-undang nomor 9 tahun 2013 terkait dengan masalah pendanaan terorisme nah undang-undang ini jelas memberikan kewajiban bahkan ini imperatif menurut undang-undang kalau ada terjadi sesuatu yang bisa mengganggu integritas sistem keuangan kita maka tugas PPATK adalah untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan nah langkah-langkah yang diperlukan itu apa ya salah satu yang menjadi isu sekarang adalah kita melakukan pemblokiran dalam bahasa masyarakat pemblokiran bahasa kita ada penghentian sementara ini adalah pekerjaan sehari-hari sebetulnya Pak ini kebetulan saja yang saya katakan yang high profile kan ini kasus FPI ini sebetulnya pekerjaan saya itu tiap hari salah satunya yang ada tangan penutupan rekening ini ke individu ke korporasi ke organisasi masyarakat sudah terlalu banyak yang kita lakukan tiap hari begitu karena memang itu adalah kewenangan yang diberikan undang-undang untuk lembaga intelijen keuangan seperti kita kalau tidak kita tidak punya alat kenapa itu harus dilakukan pemblokiran tentu ini harus mencari tahu ini mencari tahu dan makanya kita harus melakukan proses analisis dan pemeriksaan kita tidak ujung-ujung istilahnya kan begitu ada pengaduan begitu begitu pemerintah mengambil keputusan dengan SKB terus kemudian kita langsung lempar aja ke aparat penegang hukum untuk diadili ditangkap ya nggak bisa begitu Pak jadi justru tugas lembaga intelijen seperti kita memastikan dulu dengan analisis dan pemeriksaan tadi mengenai semua transaksi yang terjadi di rekening keuangan jangan lupa bahwa SKB itu kan keputusan pemerintah itu jelas menyebutkan bahwa FPI itu dilarang melakukan segala kegiatan ya Pak nah segala kegiatan ini tentu salah satu komponen penting dari suatu organisasi adalah komponen uang uang ini kalau aneh juga kan kalau misalnya ini FPI-nya bubar uangnya terus beredar jalan kan aneh sehingga memang kita harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan apakah ada hal-hal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan makanya ini tidak hanya rekening FPI yang kita FPI sebagai organisasi organisasi ya tapi pribadi juga ada individu pribadi yang kita anggap terafiliasi karena amat ada keluar masuk dana ke rekening FPI nah ini untuk memastikan itu tentu kita harus membekukan kalau enggak nanti kan masih bergerak terus rekening kan nggak bisa diinvestigasi karena kita kan ukurannya ketika pemerintah mengambil keputusan itulah kemudian kita blokir kemudian kita lihat sekarang nah itu proses analisis dan pemeriksaan itu yang sedang kita lakukan sekarang dugaannya khawatirannya apa Pak Dian ya kalau boleh masyarakat mengetahui kulit-kulitnya paling tidak karena kalau kita bicara pemblokiran rekening kan dulu-dulu misalnya terkait korupsi kita tahu karena dugaannya alirannya uangnya dari sini untuk pencucian uang ini larinya kepada ini dan apa dan lain-lain ya kalau korupsi kemudian kalau terorisme kita juga tahu misalnya ini untuk pendanaan misalnya bom di peristiwa bom Bali misalnya pendanaan di peristiwa dan lain-lain begitu ya nah yang ini tuh apa Pak yang dugaannya yang dikhawatirkan paling tidak oleh negara ya justru itu ya kenapa kita melakukan analisis dan pemeriksaan untuk memastikan sebetulnya karena kalau kita tidak mengarahkan kepada apakah ini mereka terlihat sesuatu tindak pidana tertentu misalnya pencucian uang atau tindak pidana terorisme misalnya pendanaan terorisme dalam hal ini tidak jadi kita lihat saja itu aliran dana karena kita kan memang PATK itu follow the money jadi kalau aparat penegak hukum kan itu memang follow the person gitu kira-kira nah kita kan mengikuti uangnya jadi nanti uang ini akan menunjukkan sebetulnya apakah ada enggak hal-hal yang dianggap tentangan dengan peraturan perundang-undangan ini yang harus dipastikan kalau mengenai uangnya berarti tanpa dugaan awal Pak Dian ya oh dugaan awal tentu saja ada Pak tentu saja ada tapi kan tidak bisa kita sampaikan sebagai sesuatu kesimpulan maksud saya karena ini kan undang-undang tadi juga sudah terbaca jelaskan Pak undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang itu kan merefer kepada begitu banyak tindak pidana yang mungkin terjadi ada 26 jenis kan Pak disitu dan kemudian undang-undang nomor 9 itu ada terkait dengan pendanaan terorisme nah ini untuk memastikan begitu dan sebetulnya ini yang yang apa namanya yang menjadi konsen utama kita setelah kita melakukan penelitian selesai kita tentu saja akan kita serahkan ke aparat penegak hukum untuk apabila diresat perlu untuk melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut sampai hari ini kita berbicara sebenarnya berapa Pak total rekening yang dibekukan oleh PPATK ada 89 itu yang yang kita paling banyak individu paling banyak sebetulnya rekening organisasi dari pusat maupun cabang-cabang tapi kemudian juga individu individu yang di dalamnya ini justru kenapa jumlah ini kemudian bertambah karena memang ini namanya financial tracing harus begini harus kemana dulu transaksi itu sudah banyak sekali apalagi kita kalau mundur sekian tahun ke belakang itu kan banyak sali itu yang harus kita tracing uangnya kemana ini misalnya katakanlah sumbangan dari asalnya uangnya dari mana juga pasti ketahuan Pak ya oh iya Pak itu justru itu salah satu apa namanya yang ingin kita tahu kan uang ini datangnya dari mana dan disalurkan kemana ini kan ada ada peraturan presiden juga yang nomor 18 tahun 2017 itu mengatur tata cara penerimaan dan penyaluran bantuan untuk organisasi masa nah disitu ada bagus diperkenalkan dua prinsip utama dalam konteks yang pertama itu orang itu harus know your donor know your donor prinsip jadi harus tahu siapa pemberi dana itu harus tahu nah kalau nerima duit know your recipient prinsip artinya bahwa harus tahu kalau kita nerima uang itu uangnya dari mana jangan sampai datang dari organisasi yang bermasalah kan gitu orang yang bermasalah ini pengetahuan buat semua juga untuk semuanya betul berlaku umum jangan-jangan tiba-tiba ada uang besar dimasuk ke rekening kita kita anggap perjegi nomor juga jangan begitu juga contoh misalnya kasus segera kita akan membokukan contohnya misalnya begini waktu ada rekening rekening kurang begitu aktif tiba-tiba kemudian ada yang ngerima 220 miliar ternyata terkait dengan terkait dengan bisnis email compromise namanya tindak bidana lain dengan melimatkan pihak lain itu langsung kita bekukan itu otomatis bekukan dulu kalau tidak dibekukan ya nanti orang keburu kosong dong rekeningnya kan itu yang harus dilakukan itu kira-kira sebetulnya penjelasan saya baik 89 rekening sampai kita bicara di hari Jumat ini begitu ya Pak Dian ya nah itu kebanyakan ternyata dominan rekening organisasi karena memang FPI ini punya cabang di berbagai daerah nah kalau rekening pribadi misalnya ke nama Rizik Sihab ini juga pasti akan diketahui asalnya dari mana saja uang ini begitu Pak ya ya pasti Pak artinya kan kita memeriksa itu terkait dengan organisasi dan pihak terafiliasi ya pihak terafiliasi tentu saja kita akan melihat petanya Pak secara keseluruhan tadi termasuk kalau misalnya ada yang mengeluhkan kita sebut nama Pak Munarman ya disini ya kan mengeluhkan bahwa rekeningnya itu untuk membiayai ibunya yang sedang sakit dan sebagainya PPATK punya respon gak soal keluhan seperti ini misalnya ya pertama saya begini Pak kita kalau dalam dalam kasus seperti ini kan kita juga tidak tidak bisa melihat rekening satu tidak tertulis rekening-rekening itu dipakai apa kan kita tahu jelas tidak tidak kelihatan Pak dan sebetulnya setelah kita melakukan pemeriksaan juga tidak ada yang sesuatu yang perlu dikhawatirkan Pak sebetulnya kan cuma ya tentu saja ini Pak Indra ya buat saya itu kan pejabat publik ya sama lah dengan Pak itu kan tidak tidak bisa sembarangan kita merespon apa yang ditanyakan Pak terus kita berdebat soal satu rekening kan itu tidak relevan buat tidak relevan tidak relevan buat padahal saya tahu persis itu sebetulnya seperti apa rekening itu tapi kan gitu Pak PPATK itu kata perinsinya banyak tahu tapi tidak boleh banyak ngomong Pak ya hanya menyampaikan kepada yang berhak berhak menerima laporan itu maksudnya Pak Dian ya iya betul betul lah padahal sebenarnya Pak Ponto tahu persis betul Pak padahal masyarakat kan juga karena hanya menerima satu informasi saja nah di tengah apa namanya media yang sangat apa informasi derasnya informasi bisa datang dari mana saja di era teknologi sekarang ini khawatirnya hanya terpersepsi satu pandangan saja itu Pak Dian mengapa kemudian kita kerap menanyakan hal ini untuk menyimbangkan informasi dari yang lain walaupun kita juga memahami tentu saja laporannya tidak boleh sembarang begitu Pak Dian ya ke siapa laporannya ini memang kan kalau kita lihat SKB juga kan Pak itu kan terkait kominfo misalnya sekarang karena kan society kita kan sekarang ada netizen Pak ya tapi ya tentu sekarang dengan kasus Donald Trump kemarin misalnya di apa namanya sampai di blokir sampai seumur hidup permanen dengan twitternya itu menunjukkan bahwa memang berbahayanya Pak sebetulnya kalau media masa ini dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertanggung jawab Pak lihat saja Amerika ini bisa sampai seperti ini tidak terbayangkan twitter sampai mempresi seorang presiden sampai terpaksa misalnya di free seumur hidup nah ini contoh-contoh Pak bagaimana sebetulnya masyarakat kita mudah-mudahan sih kebanyakan saya yakin betul tidak juga sudah agak kebal melihat perdebatan di media sosial itu oke baik nah saya kembali ke Pak Damanik ya alurnya ke Pak Damanik lagi Pak Damanik ini tadi boleh menjawab langsung mungkin tidak terkait apa namanya soal pembelokiran rekening walaupun sebenarnya ada yang nanya juga ada yang yang sempat komen juga ya bahwa pembelokiran rekening ini pelanggaran HAM juga ini begitu ini Pak Pak Damanik mungkin merespon juga disebut Pak Ulasan dari Pak Agus Serono tadi sebelumnya yang menyebutkan bahwa ini adalah pelanggaran indikasi pelanggaran prosedur yang dalam penegakan hukum yang harusnya dibawa ke pengadilan begitu Pak Damanik bukan stempelnya dengan judul pelanggaran HAM mungkin ingin merespon Pak Damanik silahkan ya tentu sebagai lembaga yang bergerak atau bekerja di bidang asasi manusia kami harus menggunakan perspektif asasi manusia jadi ketika misalnya ada penggusuran yang semena-mena pun kami katakan itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini hak orang atas propertinya kan begitu tapi untuk kasus ini kami katakan ini tidak ada indikasi pelanggaran HAM berat the gross violation of human rights itu kan terminologi tentang hak asasi manusia yang standar di internasional jadi ini disebut sebagai human rights violation yang ini gross violation of human rights kan kurang lebih begitu aja memang di Indonesia seringkali memang disalah artikan karena kan sosialisasi edukasi tentang hak asasi manusia kita ini masih belum terlalu baik misalnya nah karena itu sebetulnya bisa dilihat pada ujungnya ketika rekomendasi dikeluarkan rekomendasi kami adalah dibawa ke pengadilan pidana jadi ini ranah pidana sebetulnya dan memang harus dibuktikan para petugas itu ketika kami periksa pun kan punya argumen berilah kesempatan mereka juga untuk membela dirinya tentang apa sesungguhnya yang terjadi kan ada indikator misalnya apakah necessity ketika dia berada penengkadar itu satu lagi adalah soal proporsionalitas apakah dia menampil tindakan yang proporsional ada beberapa indikator lain yang bisa diuji nanti untuk membuktikan apakah ini termasuk bagian dari unlawful killing kalau iya seberapa derjatnya karena itu kan juga akan menentukan hukuman kemudian ada juga yang menggunakan saya setuju dengan Pak Kontoh ada yang menggunakan excessive use of post sebetulnya itu masih bersaudara dalam serupa tapi tak sama ada juga yang menggunakan istilah extra use of killing dan lain-lain serupalah karena kesempatan ini kami ingin menggunakan itu artinya petugas negara ini memiliki kontrol terhadap empat orang yang mereka tahan yang sudah mereka lumpuhkan dan juga mereka katakan sebetulnya sudah menerah begitu tetapi kemudian mengapa dia terjadi peristiwa yang menimbulkan kematian itu itu yang harus dibuktikan kesulitannya adalah informasi pembanding dari informasi yang disampaikan oleh tiga petugas polisi itu memang sangat minim itu ada persoalan juga ketika CCTV yang setelah KM50 itu tidak berfungsi nah itu kan sempat dari tuduhan kepada jasa marga seolah-olah memang dilanggar ya kami sudah periksa teknisi kami juga periksa jadi tidak ada kesengajaan memang ada kerusakan jadi kerusakannya justru adalah pada kemampuan dari CCTV itu mengirimkan gambar ke server sehingga tidak terekam gitu nah informasi-informasi detail begini yang perlu disampaikan karena kesannya kok kebetulan sekali CCTV di kilometer tersebut rusak itu yang sulitnya itu karena ya tadi saya katakan kita ini di media sosial ini ya aduh luar biasa lah ya wah benar netizen dengan segala pendapatnya gitu karena judul judul pelanggaran HAM ini juga menjadi ya itu tadi Pak bias kemana-mana bahwa disebut pelanggaran HAM ya penggusuran itu disebut pelanggaran HAM menghilangkan orang tapi kemudian ketika berbicara apa namanya secara apa namanya ilmunya mungkin ya kalau disebut Pak Agus yang belajar soal HAM juga ya Pak Prof Agus belajar HAM juga di Norwegia misalnya yang dikategorikan pelanggaran HAM itu ya tadi itu berulang direncanakan dan itu mungkin maksudnya pelanggaran HAM berat kalau dalam konteks Komnas HAM maksudnya begitu ya Pak Taufannya ini yang juga harus diluruskan kepada publik Pak kami tidak menemukan indikasi sistematis keberulangan misalnya ada desain operasi yang memang disiapkan untuk melakukan dalam istilah mereka kan pembantaian itu tidak ada yang ditemukan ada perintah operasi resmi kita periksa surat perintahnya dan itu dalam rangka penguntitan atau surveillance dan mereka sudah lakukan itu tetapi kemudian terjadilah insiden tadi ketika ada dua Laskar yang kemudian bersinggungan dengan mereka sementara pengawalannya sudah berjalan lancar sebetulnya jadi Pak Rijik Sihab dengan remungannya itu dalam rekaman CCTV dalam poised note yang kami dapatkan itu tidak mengalami gangguan lagi jadi tiba-tiba ini terjadi pergesekan dua ini dengan mereka menunggu banyak juga orang mempersoalkan itu dari mana tahu menunggu ya dari poised note memang dia katakan tunggu jadi kalau kami dibilang mengadang-ngadang silakan-ngadang nanti di pengadilan kan poised note ini akan dibuka semua akan terdengar kata-kata seperti apa kemudian suasana psikologisnya apakah mereka dalam situasi mencekam kalau misalnya ahli forensik psikologis kami mengatakan tidak dia dalam suasana yang sebetulnya ada kegembiraan eroisme kegembiraan oh ini kami tidak 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 dia lima tahun bekerja pernah bersama EBI jadi kami tahu kapasitasnya dan dia independen bukan ahli forensik psikologi dari kepolisian tapi kami ambil dari independen tapi tentu kami tidak mungkin menyebutkan namanya kecuali nanti di pengadilan kalau dia bersedia memberikan saksian seharusnya dia bersedia karena ini proses hukum tapi sekarang semua saksi-saksi ahli kami tentu kami kami jaga karena kami tidak mau nanti proses hukumnya terganggu sebelum sungguh-sungguh proses perjalanan itu berjalan tapi yang ditemukan Komnas HAM memang ada heroisme perasaan heroisme sempat ada perasaan heroisme dari mobil Laskar FPI itu iya mereka memiliki perasaan itu perasaan senang itu setingka tidak terjadi penembakan yang menimbulkan korban itu masih tetap ada perintah untuk melakukan serangan balik kan jadi pertanyaan juga walaupun nanti silahkan lagi dikujukan pengadilan serangan balik terhadap orang yang memiliki senjata pakai apa serangan balik itu itu kan bisa membantah juga klaim yang selama ini dikatakan bahwa tidak bersenjata dan lain-lain saya kira kata-kata perintah serangan balik kalau tangan kosong apa benar perintah itu nantilah silahkan ini juga bisa menjawab misteri senjata itu berarti Pak ya ya tetapi kan misteri senjata nanti dia dengan alat bukti lain kami punya alat bukti lain yang nanti akan diberikan semua dan dalam rekomendasi kami katakan untuk diusut tuntas seperti tadi saya katakan di awal jangan kita membiarkan terus-menerus yang bukan penegak hukum yang tidak memiliki Wawenang itu untuk memiliki senjata kemudian memiliki senjata atau menggunakan instrumen-instrumen kekerasan lainnya ini kan gak bisa kita biarkan karena itu bertentangan dengan prinsip hukum bertentangan dengan prinsip demokrasi kalau Pak Toto dulu memang apara dia pasti pegang senjata saya kan gak boleh saya pegang itu kalau saya merasa gak aman saya telpon aja Kapolres untuk menjaga saya baik Pak Taufan ini sekali lagi pertanyaan saya untuk meluruskan persepsi ke publik ya coba untuk meluruskan dari pendapat dalam dialog ini kalau Pak Agus Surono tadi menyebutkan bahwa sebenarnya ini mungkin istilah yang tepat adalah indikasi pelanggaran prosedur dalam pendegakan hukum ya dari Pak Agus tadi yang saya simpulkan ya tapi dari Komnas HAM lebih memilih untuk menggunakan istilah indikasi pelanggaran HAM apakah begitu Pak Taufan? iya tapi kan kalau kita lihat kombinasinya kan sama kita menuju kepada ranah peradilan pidana jadi kami katakan seperti itu karena memang ini lembaga Komnas HAM ada kasus dimana satu perusahaan dengan masyarakat petani misalnya yang itu terkait dengan tanah kami juga ada indikasi pelanggaran HAM kami katakan rekomendasi kami mediasi kemudian kami dudukkanlah perusahaan itu dengan petaninya jadi harus melihatnya dari rekomendasinya ya kalau ini dibawa ke peradilan pidana berarti bukan lebih pada bayangan orang pelanggaran HAM dari negara karena ini Komnas HAM maka tentu kami menggunakan terminologi itu tetapi kalau dipahami substansinya sebetulnya enggak ada perbedaan dengan para ahli pidana lainnya kita juga sudah berdiskusi misalnya dengan Pak Pak Krok-Edy Krok-Edy bahkan memberikan beberapa tawaran nanti pasal pidana KWAP mana dipakai Komnas bilang ya pendapat dengan itu karena memang yang kami maksud pun itu nantinya ada peradilan HAM dalam kasus yang bukan HAM oh bukan peradilan cara melihatnya seperti itu dari rekomendasi itu ya kasus korporasi berhadapan dengan petani tadi malah solusinya yang kami tawarkan mediasi mereka berunding dulu misalnya Angkasa Pura dengan masyarakat di Kulon-Krogo itu kan Komnas HAM enggak dorong ke pengadilan merundingkan diantara dua pihak kemudian ini berarti juga selesai pembelajaran terjadi pemaksaan mereka untuk keluar dari tanahnya kami sebut itu pelanggaran HAM kami bilang Angkasa Pura ada pelanggaran HAM itu karena hak mereka atas tanahnya Anda ganggu nah solusinya apa kami tawarkan mediasi jadi mediasinya dipasitasi oleh banyak pihak kita lihat sekarang Angkasa Pura maksud saya International Airport Jogja sudah jalan kami enggak lagi mengatakan ada pelanggaran HAM meskipun mungkin ada satu dua penduduk yang masih belum kuas dengan kompensasinya kita dorong untuk mediasi lagi jadi tidak selamanya juga misalnya pelanggaran HAM yang kami sebut itu harus kerana pidana ada malah yang kerana mediasi tapi ini jauh dari bayangan pelanggaran HAM yang harus dibawa ke peradilan HAM iya makanya kemarin di dalam konversi pers itu saya tegaskan bahwa kami tidak menemukan indikasi pelanggaran HAM berat dengan alasan-alasan yang sudah saya sampaikan bahwa ada reaksi setelah itu yang marah-marah saya bisa memahaminya cuma saya ingin mengajak marilah kita termati proses ini nanti di peradilan pidana yang kepolisian kita sudah jelaskan juga dan mereka bisa memahami nanti silahkan juga mereka berargumentasi di pengadilan untuk melakukan pembelaan diri terhadap apa-apa yang mereka anggap sebagai kebenaran menurut persi mereka hakim yang akan menentukan hakim yang akan menentukannya baik saya bergeser ke Pak Ponto sekaligus mungkin merespon apa yang dijelaskan oleh Pak Taufan ini kan juga seringkali kalau kemudian konvers ya kita semua media juga pasti kemudian pas menurutnya ada pelanggaran HAM gitu jadi kemudian yang membaca terkesannya jadi ada bias-bias ini senang sekali bisa mendapatkan penjelasan detail di forum seperti ini ya Pak Taufan Pak Ponto tapi saya ingin saya inginkan Pak Ponto lebih ke mungkin merespon dari apa namanya Pak Dian ya dari PPATK ya kan Pak Dian mungkin tidak bisa menjelaskan tapi saya sengaja tadi pancing dengan pertanyaan berarti akan diketahui aliran uang dari mana saja ke pihak-pihak tertentu yang terkait dengan FPI ini atau terafiliasi dengan FPI saya malah tertarik dengan ulasan Pak Ponto di edisi crosscheck sebelum-sebelumnya bahwa ada yang bermain di belakang FPI dan lain sebagainya dengan adanya investigasi secara intelijen dari PPATK ini bisa terungkap Pak ya Pak Ponto ya siapa yang akan ikut membiayai mendanai dan lain sebagainya woy sudah pasti itu Pak dari mana asalnya itu sudah pasti tidak ada yang gelap itu kalau sudah dari PPATK itu dari mana-mana itu terang dan jelas kalau PPATK kan betul-betul dilindungi oleh undang-undang untuk melaksanakan itu kan tapi kalau kita dari intelijen ada kalanya maling Pak nyuri-nyuri untuk cari seperti itu kalau ketahuan ya dihukum tapi berupaya juga untuk mencari kejelasan itu mau tidak maus ada kalanya kami juga melaksanakan curi-curi untuk mendapatkan yang secara legal secara hukum dilindungi oleh untuk Pak Dian seperti itu maksudnya mengetahui sumber dana sumber dana itu kita curi-curi kalau legalnya kan PPATK tapi kita bisa melakukan itu dengan tapi kita curi kita curi dan curi ya kalau ketahuan ya salah tapi kita punya cara sendiri bagaimana mencuri untuk mengetahui kemudian kita menyimpulkan hati-hati dengan itu dari awal kan saya sudah simpulkan kalau pendanaannya cash bagaimana Pak maksudnya diberikan secara cash misalnya saya ingin bermain dengan Pak Ponto ini gampang Pak saya kasih contoh gampang saya kasih contoh kasus bom Bali kasus bom Bali saya hanya tanya saya hanya beri pertanyaan kepada ada kawan-kawan di bank Pak tolong kalau ada pengiriman uang yang lebih dari biasanya di tempat mana aja tolong dikasih tahu sambil ngomong-ngomong Pak Gersi ini ada pengiriman uang yang lebih dari biasanya oh ya udah selesai terima kasih saya turunkan tim coba lihat ada uang banyak pasti ada pembelian yang banyak apa pembelian yang banyak saat itu oh ada pembelian pupuk yang banyak cari lagi pupuk itu petani apa yang beli itu petani bukan bukan ternyata nah itu bawa ke Bali itu kan ketahuan itu hanya dari situ saja jadi kita juri-juri aja baik-baik aja dengan orang bank tapi kan orang bank tidak melanggar hukum dia hanya bilang oh iya Pak ini kok ada oh iya sudah selesai untuk siapa kan jadi kita juga harus melindungi sumber jangan sampai sumber kita oh hancur ya seperti tadi Pak Damanik juga harus sumber-sumber informasi harus ditutup ya ya betul Pak Dian juga begitu sumber ditutup kalau Pak Dian lebih sudah dilindungi undang-undang gampang tapi juga tidak boleh mempublikasikan tapi dari situ ketahuan semua nah dari sini kan terbukti bisa dibuktikan apa yang saya pernah bilang itu siapa saja yang pernah menyirimkan itu pasti ketahuan tidak mungkin tidak mau lewat mana aja pasti ketahuan pasti ketahuan kasus benur aja itu kan hanya lewat pembayaran di Amerika sana pulang langsung dipegang kan langsung ketahuan itu jalurnya begitu bayar bunyi ini ada ini pembayaran pulang langsung dipegang sini nih ada haliran jelas eh kan itu jadi maupun cash ataupun lewat elektronik dalam jumlah besar pasti ketahuan jadi dugaan-dugaan alasan politis bergeraknya FPI yang pernah diulas di edisi sebelumnya Pak Ponto ya kemudian artinya ini bisa terungkap siapa yang mendanai dan kepentingan politik apa yang terungkap berarti begitu dong Pak Ponto bisa iya bisa sangat bisa makanya Pak dia hati-hati aja itu nanti maksudnya ketahuan maksudnya kalau pasti tahu ini dari mana aja yang nyumbang besar dan kepentingan besar kan suka wah ini mau ketahuan aku ah ini jangan sampai ketahuan gimana caranya makanya ada perlindungan itu kalau tidak wah bahaya itu gitu ya karena kan tadi kan Pak Ponto begini kita kan ngomong padian mungkin Pak Dian tidak bisa tidak boleh juga mengungkapkan secara lebih detik betul tapi kan saya ingin mengulisnya dengan Pak Ponto kan saya sudah bilang dari awal Pak Pak Ponto bukan besar sekali itu hantu-hantunya nanti datang jadi maksudnya mau intervensi Pak Dian maksudnya begitu Pak Ponto ya ya kalau bisa diintervensi diintervensi kalau enggak kan celaka lagi kalau dia bilang kirim suka bumi balikpapan bahaya maksudnya apa itu Pak kirim suka bumi balikpapan ya ini kita selain kalau komnas HAM kan selalu bilang pelanggaran HAM kalau kita kan oh kirim aja balikpapan bahaya kan begitu kalau itu kan komnas HAM kan pelanggaran HAM PPATK oh iya sumbernya kan begitu jadi semua melihat dari masing-masing apa penugasannya tapi dia akan ketemu di titik yang sama ini bertiga ini berempat masing-masing dari sisi pekerjaannya sendiri-sendiri tapi ketemunya kan di satu titik pasti ketemu di satu titik dari pertemuan empat sudut ini satu titik kita sudah bisa lihat betapa bahayanya ada di situ sehingga masing-masing empat ini harus menjaga diri sendiri-sendiri bukan hanya COVID yang menyerang di luar COVID pun itu bisa nah gelar kak Pak Foto banyak istilah ini tapi hati-hati itu kan sejauh-jauh kita sudah bilang bukan bahari ini saya kasih tau ya betul makanya ini saya pertemukan di forum sekarang ini ya kan kita mengawalnya dari beredisi-edisi karena memang tadi kan disebutkan dugaannya tidak ada dalam apa tidak disampaikan duga-dugaannya nah justru dari penyelidikan sekarang ini bisa ditemukan kalau sebelumnya kan media kan kami sebagai media melihatnya oh ini diblokir karena rekening terkait memang kasusnya adalah korupsi Pak ingat saya bilang saya bilang kan itu hanya sepertiga di atas kan ya di permukaan di permukaan saya juga sepertiga itu yang tadi nah ini dua pertiga sudah mulai kelihatan itu coba kenapa kemudian diblokir dan lain sebagian akibat mungkin gak apa pun pemblokiran ini juga nanti juga apa namanya kepentingannya adalah membongkar kepentingan politis di belakang ini jadi begini ketika kita menangkap udang di laut pasti akan kepiting juga tertangkap nah sama dengan ini maunya nyari FPI punya tapi yang lain-lain ikut ketangkap tidak dengan sengaja tidak dengan sengaja bisa tidak dengan sengaja bisa juga disengaja tapi kan bisa bersembunyi tidak dengan sengaja kan bisa aja tapi kan itu apa logik Pak itu logik om saya mau nangkap udang kenapa kepiting ketangkap ya kan bisa karena pakai jaring nah itu dia sama kan itu ya kemarin juga masalah drone itu masuk laut ya namanya masuk laut bilangnya penelitian tapi begitu masuk laut ya semua didapat mana ada yang gak dapat kedalaman dapat asinnya dapat ini kan dapat semua ya sama dengan ini jadi orang yang sudah tahu itu sudah geringingan buset sudah panas tempat duduknya itu tapi kalau yang aman-aman ya kayak kita ini aja ketawa ketiwi aja tapi kalau ada yang kemarin transfer lagi ya begitu ya waduh ini baik ya ini oke oke jatuh Pak jaga diri baik-baik nanti Pak Dian berjawab ini apa Pak Dian langsung berespon sebelum saya minta polres Pak masa Nikita Nikita Mirsani aja yang disini yang dilindungi ini Pak Ponte kasih alarm semua nah iya kan tadi saya begitu denger penjelasan dari Pak Dian itu senang sekali hari ini karena apa yang saya sudah sampaikan itu sudah terbukti minta dibukti kan ya itu mana itu Pak menarman itu kapan itu ngomong kayak gitu ayo coba sekarang kan ketahuan semua alasannya apa sudah tahu itu tidak ada satu pun yang bisa ketutup lewat Pak Dian itu gak mungkin kita aja yang nyuri bisa tahu apalagi yang yang betul-betul dilindungi undang-undang terang-benderang itu jadi udah bikin kalau kita kan nyuri masih takut-takut waduh ini nanti dibawa ke pengadilan ketahuan jadi bisa juga untuk gertak-gertak politik juga walaupun nanti misalnya gak diusut misalnya nanti kepitingnya dilepas juga Pak kalau tadi pakai terminologi semua kan tergantung bagaimana dimanfaatkan kepiting ketangkap dimakan apa dibuang ya terserah ada yang mau pakai apa enggak ya terserah terserah persen sponsor kan Pak Dian makin kapain saya datang Pak Dian boleh kasih respon dulu sebelum saya kalau gitu yang paling penting kalau menurut saya seperti tadi Pak kita kan PPLTK itu kan tidak bisa ngarang gitu kan kita tuh harus betul-betul mengikuti apa namanya prosedur Pak semua apa namanya aliran dana itu kan kita betul-betul tracing gitu kan itu faktual Pak jadi kita tidak 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 laporannya ke siapa sih Pak dia nanti ke presiden ke menurut undang-undang kita harus ke aparat penegak hukum Pak ke polisian dan apa ini dan semua laporannya Pak apakah itu Densis 88 atau yang lain-lain itu terserah aja nanti hasil kesimpulannya apa harus dibuka blag begitu Pak ya gak boleh ada satu gak bisa Pak justru kan kita mencari kebenaran Pak di dalam konteks kita melakukan analisis dan pemeriksaan PPLTK itu dan nanti kita itu kan bukan penyidik bukan penyidik juga bukan gitu kan sehingga nanti urusan bagaimana menggambung informasi yang terkait dengan apa namanya orang dengan informasi terkait dengan uang itu kan harus sama harus maksudnya harus di di combine dibandingkan untuk melihat peta yang sebenarnya itu kebenaran ada dari para penegak hukum untuk melakukan penyidikan sudah mulai ada yang ini Pak saya mau nanya ke Pak Dian begini Pak kalau detilnya begitu kan gak mungkin Pak Dian membongkar tapi kalau kata Pak Ponto ada hantu-hantu yang mulai mendekat ada gak yang sudah mulai ngelobi-ngelobi Pak Dian itu jangan dibuka yang dari rekening ini ya tidak ada Pak jadi tidak ada saya kira berita itu kan lembaga yang profesional dan independen ya Pak oh iya sikapnya Pak Dian pasti tidak bisa diganggu dan lain-lain tapi saya ingin saya tanya kita kan bekerja artinya profesional aja Pak kita lakukan apa namanya apa yang seharusnya kita lakukan karena begini Pak ini orang sering melihat bahwa apa namanya masalah-masalah yang terkait dengan perilaku orang secara fisik itu terpisah dari perilaku keuangan itu tidak bisa Pak dalam kenyataan kehidupan sekarang itu kalau kita menangani apalagi itu terkait dengan organisasi itu kan perilaku orang dan perilaku uang itu kan sesuatu hal yang harus kita baca secara terintegrasi nah ini akan bisa memberikan informasi yang sesungguhnya dan ini dalam proses apapun ya misalnya kasus korupsi yang tadi misalnya disinggung oleh Pak Pak Ponto juga tadi menyimbung masalah itu tentu semuanya prosedurnya seperti ini kita sampaikan ke KPK apa yang perlu kita sampaikan kalau itu terkait dengan narkotika kita sampaikan ke BNN apa dengan segala jaringannya segala gerakan uangnya dan lain sebagainya tentu inilah PPATK itu begitu Pak Ponto jadi kita itu memang kalau KPK itu mungkin masih untung Pak musuhnya itu cuma koruptor nah kalau saya itu kita di PPATK itu semua jenis kejahatan kan 26 jenis kejahatan yang harus makanya saya bilang hantu Pak pun jadi musuh jadi ini yang memang yang terpaksa kita harus hadapi yang memang itu konsekuensi dari undang-undang dibebankan kepada kita ya kita laksanakan Pak jadi apapun yang terjadi termasuk politisi-politisi atau pengusaha yang ini Pak ya nanti bisa oh kan sudah banyak kan Pak itu menurut saya selama ini sudah banyak kan Pak masukin ke KPK-nya sudah berapa banyak kan gitu Pak jadi kan KPK-nya data kita sampai hari ini itu sudah melampaui seribu Pak hasil analisinya orang-orang besar disitu ya orang besar kecil kita enggak yang kecil Pak kalau yang kecil itu mungkin sabar pungli ya Pak itu urusannya tapi kita selalu urusannya yang terkait dengan jumlah uang besar terkait dengan posisi strategis kalau dalam kontris korupsi Oke saya ke Pak Agus kalau gitu Pak Agus mungkin bisa mengomentari juga soal apa namanya pembekuan rekening pemblokiran rekening ini ketika FPI sudah dilarang kegiatannya juga dibekukan ya kegiatannya sebagai organisasi yang disebut dilarang Pertama ini saya memberikan komentar oleh yang disampaikan Pak Ponto tapi memberikan semangat kepada Pak Dian Pak Dian jangan takut lagi warning dari Pak Ponto tenang aja Pak insya Allah kalau Bapak bekerja sesuai dengan apa yang diamalkan dalam undang-undang insya Allah aman Pak ya kan itu pertama biar tidak nah yang kedua yang saya sampaikan juga Pak memang sebenarnya ini kan hal yang memang menjadi kewenangan dari penyidik untuk meminta PPATK ketika ada satu indikasi dugaan tidak binat-bidat tertentu apakah itu korupsi apakah itu kaitannya dengan narkotika psikotropika kemudian ada kaitannya dengan terorisme dan ada juga kaitannya dengan TPPU ini saya kira kewenangan dan ini hal yang memang sudah sering soal pemblokiran ini nah kalau ada sampai apa namanya kewenangan dari konteks FPI ini Anda melihatnya bagaimana Pak Agus kira-kira ya saya kira ya memang harus memang ini gini jadi dalam artian penyidik kan pasti sudah ada bukti-bukti awal yang cukup ya yang kemudian mengarah kepada ada dugaan penggunaan dana-dana yang kemudian ini untuk meminta kepada PPATK untuk kemudian dilakukan pemblok apa namanya yang tadi disampaikan ya pemblokiran-pemblokiran tertentu tidak hanya kepada PPATK sebenarnya penyidik bahkan pun juga bisa meminta bank untuk memblokir sementara jadi tidak boleh kemudian melakukan trans-trans-trans ini ini hal yang yang menjadi memang kewenangan dari penyidik dalam konteks hukum acara pidana ini biasa dan penyidik diberikan kewenangan-kewenangan itu untuk nyita untuk nangkep butonan dan seterusnya nah ini pun juga demikian gitu ya kenapa? karena memang kan ada indikasi-indikasi ketika suatu perbuatan yang diduga dilakukan oleh siapapun juga ya subjek hukum itu biasa siapapun juga tidak mesti harus ada apa namanya kelompok individu korporasi ya yang kemudian ada dugaan yang mengarah ke tadi adanya pelanggaran-pelanggaran kaitannya dengan undang-undang TPPU dan lain-lain itu bisa dilakukan pemblokiran-pelanggaran oke baik terima kasih kepada seluruh narasumber dalam crosscheck edisikan ini tidak terasa kita sudah berbincang lebih dari satu jam karena memang topiknya sangat menarik mulai dari dari pelanggaran HAM yang disebutkan tadi kita banyak mengulas apakah ini lebih tepat disebut pelanggaran HAM ataukah memang pelanggaran dugaan ya indikasi pelanggaran prosedur dalam penegakan hukum sampai soal alasan pembekuan atau pemblokiran rekening organisasi yang dulu disebut FPI dan juga yang terafiliasi dengan hal itu terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di crosscheckmedcom.id untuk akhir pekan ini Prof Agus terima kasih Pak Soleman Ponto luar biasa juga analisisnya terima kasih Pak Dian kami apresiasi atas waktunya meluangkan waktu jarang-jarang tidak boleh memang PPATK muncul-muncul di media seperti ini Pak ya tapi kami apresiasi telah memberikan apa namanya konfirmasi-konfirmasi dan melakukan crosscheck di edisi pekan ini terima kasih juga Pak Taufan Damanik Ketua Komnas HAM Republik Indonesia terima kasih Assalamualaikum selamat siang selamat siang terima kasih ya itulah diskusi crosscheck untuk minggu akhir pekan kali ini terima kasih Anda yang terus menyaksikan crosscheck setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di akun youtube medcom.id sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati